Intro Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron terdepan Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam Edisi 4 Mei 2021 Dan bagi anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar anda tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel ini Saat ini, Pasha masih merasa bingung bagaimana Nisa Dewa ditangkap oleh polisi karena ia merasa bahwa ia tidak melaporkannya Dan ia berpikir, apakah hal ini dilakukan oleh Prasasti Sari atau Kevin Erganta Dan akhirnya, karena merasa penasaran, Pasha pun menanyakannya langsung kepada Prasasti Apakah memang benar ia yang telah melaporkan Dewa Kira-kira apa ya guys yang akan dikatakan oleh Prasasti Sari Apakah ia akan mengatakan yang sebenarnya, bahwa memang benar ia yang telah melaporkan Dewa Dan jika ia mengatakan yang sebenarnya kepada Pasha Mungkin saja Pasha akan semakin bertekad untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya Yaitu dengan cara melihat rekaman CCTV dari sisi lain Dan sementara itu, bisa kita lihat sendiri Bahwa saat ini Nana merasa sangat sedih Karena ia masih terus memikirkan keadaan Dewa yang masih berada di penjara Namun bukan hanya hal itu yang membuat Nana menjadi sangat sedih Ia juga merasa sedih karena ia saat ini merasa tidak ada orang yang menemaninya Bahkan keluarganya sendiri tidak memperdulikan dirinya Karena keluarganya memperlakukan Nana seperti seorang pembantu Dan Alia yang melihat hal ini, langsung saja berusaha membuat Nana menjadi down Ia sengaja memanas-manasi Nana dengan mengatakan Bahwa Nana seharusnya pergi daripada harus selalu tersakiti Tapi Nana bukanlah Nana yang dulu ya guys Karena sekarang, ia sudah menjadi wanita yang kuat Meski apapun yang akan terjadi, ia pasti akan tetap menemani suaminya Dan di sisi lain, terlihat Kevin yang sengaja datang menemui Dewa di penjara Ia sengaja mendatangi Dewa hanya karena ingin memanasi Dewa Dengan mengatakan kepada Dewa bahwa ia akan memastikan Dewa berada lama di dalam penjara Dan Dewa yang mendengar hal itu tentu saja menjadi emosi Tetapi kali ini, ia tidak akan menuruti emosinya itu Karena ia mendengar nasihat yang diberikan Nana untuk tidak memperdulikan ucapan Kevin Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya malam ini hanya di sinetron buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTV Dan saya akan update terus infonya disini Terima kasih